Halo guys, balik lagi di ELVLOG Kali ini gue mau ajak kalian jalan-jalan online ke AWC 2024 Nonton MSC Mobile Legends di Riyadh, Arab Saudi Jadi gue terbang naik Etihad Airlines Penerbangan tuh makan waktu 8 jam dari Jakarta Kita bakal transit dulu ke Abu Dhabi Habis itu nanti kita bakalan lanjut lagi ya 2 jam penerbangan sampai ke Riyadh Jadi disini kita dipinyemin headphone untuk nonton film dan denger musik Ada bantal kecil juga Karena perjalanan kita tuh 8 jam untuk bisa sampai ke transit Abu Dhabi Sama ada kantong yang isinya tuh selimut, penutup mata, earplug biar gak berisik Dan ada hand cream atau hand lotion juga Pesawatnya cukup bagus ya dan ada monitor juga untuk entertainmentnya Nah, gue juga dapet makanan nih guys Ada nasi rendang, terus ada buncis, ada sambalnya Sama ada puding karamel, salad, roti plus butter dan air mineral Habis 8 jam penerbangan yang gue pakai untuk nonton 2 film dan tidur-tidur ayam Akhirnya mendarat di Bandara Abu Dhabi Oke guys, jadi gue udah sampai di Abu Dhabi Ini kita transit dulu sekitar 3,5 jam dan nanti kita bakalan lanjut ke Riyadh Jadi disini kondisinya kayak gini guys Ini bandaranya nih Udah tadi sih gue belum menyentuh udara luar ya Jadi gak tau panas apa enggak Nah, habis itu kita lanjut lagi pakai pesawat yang lebih kecil ya Pesawat standar, ini lebih sempit lah legroomnya Penerbangannya itu tuh 2 jam ke Riyadh Dan akhirnya gue sampai di Bandara Riyadh di jam 3.44 pagi waktu Riyadh ya By the way, di Riyadh itu tuh 4 jam lebih lambat daripada di Jakarta guys Dan habis ambil koper, gue sama rombongan naik bus ke hotel Jam 4 pagi di Riyadh tuh udah cukup terang Dan kondisi jalanan sekitar disini tuh lancar ya, gak macet-macet Plus bangunannya kebanyakan berwarna putih, abu-abu, ataupun coklat guys Tapi karena Riyadh ini juga ibu kota Arab Saudi Jadi disini kita bisa lihat ya banyak gedung-gedung yang lumayan keren-keren juga nih guys By the way, hari ini karena baru sampai banget dan gak ada jarwal untuk ke venue Mungkin hari pertama bakalan kita habisin untuk istirahat sama keliling-keliling di sekitar hotel doang nih Sebenernya sih sedih juga ya pas gue datang kesini tuh Perwakilan tim Indonesia udah gugur dua-duanya untuk Onyx EVOS Semoga tahun depan bisa ada perwakilan Indonesia yang juara MSC lagi ya Ini jam 5 pagi guys dan sudah gila Sudah terang banget dan ini udah lumayan panas banget sih Ini hotel kita Let's go, kita bakal ke hotel dulu Pagi-pagi serasa siang, gimana Vin? Bener parah ini ya Ini jam 5, jam 5 udah terang kayak gini Udah terasa pengap ya Awalnya ini kayak kalau di Bekasi ya Nah ini nih, Bekasi paling tau nih Udah mirip-mirip, dia udah trial dulu disitu Ini hotel kita guys Biaran Maksud hotel dulu Oke guys, gue udah sampe di kamar hotelnya Ini gue sekamar sama Kelvin Arfiando Kelvin Gimang Nah ini dia kamarnya Ada dua kursi, meja, telepon, jam, ada lampu Terus ini viewsnya kayak begini Itu ada guru pasir apa-apa gitu Kayaknya itu buat pembangunan sih Ini views depannya Di sini ada kursi juga Ini meja Ada TV Kita lihat WC-nya Ini dia WC-nya Untung ada semprotan ya Kalau di Singapura kebanyakan gak ada semprotan soalnya Hotelnya cukup bagus ya Dan karena di hari pertama ini Kita sampai disininya pagi Jadi sebelum kita semua tidur Kita bakalan breakfast dulu Soalnya kalau kita udah tidur Nanti pas kita udah bangun Ya pasti udah keburu abis lah breakfastnya Apakah ini kulkas? Oh iya ada kulkasnya Oke guys jadi ini kita mau sarapan dulu Ada apa aja di hotel ini sarapannya Let's go Jadi ada mesin kopi Espreso Ini apa ya Ini kayaknya air panas deh Ini sepertinya Teh Ini juga kalian bisa ngambil ininya Tehnya Buat diseduh Terus ada Roti-rotian Pancake Ada jamnya juga nih Slice-slice-nya Egg station Egg station Ini apa nih? Beef bacon Oh ini sapi Ini chicken Sosis Sosis ayam Ini Egg pen terong ya? Iya terong Terong sama Kacang Ada jamur Potato Heast brown Oh heast brown Nasi putih Curry Ada kari Ada Dahl Dahl apa nih Gue gak tau nih Dahl apa nih Mirip-mirip kari juga deh Ini ada Telur rebus Endok rebus Ini apa ya ini Ini apa? Hati Oh hati Chicken liver Hati doang Oke Ini apa nih Sob Bacon egg Ini apa nih? Telur Itu ambil-ambil yang mana? Masih lepin Ini ada Ini ada Ini gue juga gak tau apa ini Terus Disini ada Biji-bijiannya Raisin Water Soya milk Granula Wah Cukup lengkap disini ya Ini ada Buah-buahan Buah-buahan juga banyak Ada muffin Ada donut Ada yogurt juga To complete ya Terus ada Ini apa nih? Pastry Kosong Deniz Dan ini dia view Di depan hotelnya Ternyata di sebelah sini Masih ada mesin yang sama Kayak gitu guys Rasa hawa-hawa Neraka Hoho panasnya Ini sih bener-bener Lu kayak berasa di sauna Iya bener sih Gila sih Langsung matang sih Gila 44 derajat Cuyur Gimana? Hawa-hawanya gimana ya? Hawanya sih Dingin banget sih Sumpah Rasa kayak di salju ya? Dingin Dingin Ini mau mateng Saljunya salju ini Salju apa? Salju pasir Berapa derajat disini? 44 44 derajat Iya Oke guys Kita lagi berhenti Di Alnasar Store ya Ini Jualan Jersey-jersi Sepak bola Cristiano Ronaldo Kita lihat harganya berapa ya Harganya 149 Ini juga 149 Kalau gak salah Sekitar 750 ribuan Nah kita udah sampai di mallnya guys Dan ini tuh kita kayak baru masuk ya Udah kecium kayak aroma-aroma wangi Rempah-rempah gitu loh Gak tau kayak ada bau-bau khas gitu disini Unik banget mallnya Aduh langsung bisa bernapas lega Habis dari luar Kesini langsung adem gitu Dan disini banyak banget yang jual parfum Liat Gue baru jalan bentar aja Ini udah ditawarin Tiga penjual parfum Testernya gitu ya Oke ini kita bakal naik dulu ke atas Oke jadi ini food courtnya guys Jadi kayak kita udah sampai di lantai atas Ternyata gak tinggi-tinggi amat mau ya Tapi ini Liat deh Banyak banget makanannya Dan ini pake bahasa Arab semua nih Ini sekeliling Dan disanapun ada Magdi tuh Ada Magdi guys Ini kita mau cari makan dulu ya Mari kita cari makan nih Sudah lapar dan pandu-pandu tadi Let's go Mungkin kita bakal makan disini Ini ada chicken rice Swiss rice Itu masih ada bahasa-bahasa Inggrisnya nih Jadi mudah dimengerti Tapi kalo untuk mereknya Pake bahasa Arab Dan ini yang unik tuh nasinya guys Dia tuh kayak panjang-panjang gitu Mirip-mirip nasi di hotel kita yang tadi pagi gitu Makan ini guys Nasi sama ini Ikan Yang mau apa nih Beef Valin Beef sama Nasi sama mie Kita beda-beda nih semuanya nih Jadi ini bukan mal yang terbesar di Riat pastinya ya Tapi ini mal yang terdekat Jadi karena kita udah lapar tadinya Jadi kita pergi ke mal yang terdekat aja guys Mau jam 7 malam guys Tapi masih kayak Sunset-sunset gitu gak sih Masih kayak jam 4 sore kalo di Indonesia nih Oke guys ini udah selesai hari pertama Dan ada beberapa hal yang gue pengen cerita ya Jadi di Riat ini tuh kalo kalian pesen Uber Pake Uber gitu ya Mobil online gitu Itu tuh drivernya rapih-rapih Kayak bukan butuh duit gitu tuh Kayak dia cuma kerja iseng doang gitu Dan mobilnya keren-keren cuy Ada yang pake Toyota Ross Ada yang pake Land Cruiser Ada yang katanya sampe Ada Uber Black juga Itu bisa ada sport car Gila gak sih Gue belum cobain sih yang sport carnya Terus untuk udaranya Disini tuh panas banget ya Kayak dia tuh 44 derajat gitu Dan kalo misalkan kalian keluar dari hotel Udah gak kena AC itu tuh Anginnya panas banget Mau kalian pake kipas angin pun Itu tuh gak ngaruh Karena yang ketiup ke badan kalian tuh Angin panas juga Jadi itu bener-bener kalian harus banyak minum Kayak bener-bener harus pake UV block juga ya UV protection Apa sih namanya sunblock Kalo gak tuh kulit kalian bisa kayak kering banget Habis itu pake lip balm juga Dan untuk beberapa kali gue jalan kesana sini sih Jalanannya lancar Gak ada macet-macet kayak gitu Untuk harga barang-barangnya Makanan dan lain-lain itu sebenernya cukup mahal juga ya Cuman untuk mahalnya kita Menurut gue sih kalo misalkan untuk mereka Mungkin gak mahal Karena mereka UMRnya juga cukup tinggi Jadi katanya untuk UMR disini tuh Kalo misalkan jaga-jaga tenan makanan Itu tuh sekitar 8 juta Sampai 10 jutaan gitu Terus misalkan kalian lagi di tempat umum Itu tuh gak boleh sembarangan ngerekam ya Kayak misalkan kalian lagi selfie Atau misalkan lagi nge-vlog gitu tuh Gak boleh sampe ada orang-orang yang Gak suka kalo dia ada di video itu Jadi dia bokal datangin kalian untuk suruh ngapus Gue sih gak kena Cuman tadi ada temen kreator yang gitegor gitu Terus untuk airnya guys Ini tuh air di WC public Mau di mall, mau di bandara Bahkan sampe di hotel pun Itu tuh gak ada air dingin untuk mandi Kayak kita udah puter sampe full yang kedingin Itu tuh tetep hangat gitu loh Pokoknya buat yang baru pertama kali ke Riyadh Kalau di Arabia itu tuh pasti bakalan merasa haus terus dan panas Kita berenang Gak dingin Ini anginnya anget soalnya Mari kita berenang guys Udah mati lampu terus sekarang ada bunyi-bunyi Gak tau bunyi apaan sumpah Ini bunyinya udah tering gak? Hilang-hilang Berenang Balik ke kamar hotel Mati lampu Terus gak lama kayak ada bunyi Keras banget kayak tadi guys gitu Terus pada panik nih Turun semua langsung Gila Gak tau kenapa Heboh banget ya tadi ya Gila Sampai berisik begitu Gue kira apaan kebakar Anjir Oke we're paying you guys Thank you Terus dibuatin kopi Terus jalan lagi disini tuh ada banyak banget mesin-mesin games gitu ya Ada yang bola gitu Ada ding dong Terus ada ini juga nih Playstation